Lesti Kejora dan Rizki Bilar tengah menunaikan ibadah umrah saat ini di kota Suci Mekah. Tak hanya berdua, pasangan yang populer dikenal dengan nama Leslar tersebut juga ikut memboyang putra semata wayang mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Keberangkatan mereka tercatat pada hari Minggu, 21 Januari 2024 beberapa hari yang lalu. Tak hanya mereka saja, Lesti Kejora dan Rizki Bilar juga didampingi langsung oleh beberapa sahabat dekat mereka untuk menunaikan ibadah umrah di sana. Hal tersebut diketahui lewat unggahan video dan foto yang tersebar luas di media sosial saat ini. Berbagai momen turut dibagikan oleh Lesti Kejora dan Rizki Bilar terkait dengan kegiatan mereka kalau berada di Tanah Suci. Dipantau dari postingan media sosial Pak Sutri tersebut, Lesti Kejora dan Rizki Bilar begitu menikmati keseharian mereka di sana. Tak terkecuali Abang L, putra pertama dari Leslar tersebut terlihat sangat senang bermain di sana. Bahkan, anak gemas itu terlihat begitu ceria, mulai saat keberangkatan hingga saat tiba di Tanah Suci. Menurut informasi yang kami terima dari beberapa sumber, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizki Bilar untuk ibadah umrah, menggunakan travel Hania Group yang merupakan travel milik teman dekat Leslar sendiri. Menariknya lagi, menurut isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Keberangkatan keluarga kecil Leslar di Tanah Suci ditanggung sepenuhnya oleh travel tersebut. Mulai dengan biaya perjalanan, tinggal di Mekah, hingga pulang nanti. Namun, hal itu belum tentu benar, karena informasi tersebut kami dapatkan dari komentar-komentar netizen di media sosial saat ini. Selain dari itu, banyak dari netizen terang-terangan mengatakan bahwa mereka ikut terharu penuh bahagia dengan keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar saat ini. Banyak warganet mengaku baper dengan kebahagiaan yang dirasakan Leslar di Tanah Suci. Terlihat, tak sedikit dari netizen ikut mendoakan keselamatan keluarga kecil Leslar serta rombongan sampai pulang nanti. Untayan doa tersebut tak hanya datang dari masyarakat dan penggemar Leslar saja, bahkan sederet artis dan penyanyi ternama Tanah Air juga ikut mendoakan Leslar yang tengah melaksanakan ibadah umrah saat ini. Hal tersebut diketahui lewat komentar di postingan akun media sosial pribadi Lesti Kejora dan Rizki Bilar sendiri. Harus diakui, pada tahun 2022 yang lalu, Lesti Kejora dan Rizki Bilar serta Abang L juga sudah pernah mendonaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Namun, pada saat itu, umrah yang mereka laksanakan agak sedikit penuh duka cita, mengingat saat itu, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar tengah diterpa dengan isu yang kurang menyenangkan. Meskipun rumah tangga mereka sedang dilandai suta sedap, Lesti Kejora dan Rizki Bilar juga sempat merayakan ulang tahun pertama Abang L di sana.